Pemerintahan Desa Cimerang Kecamatan pada Larang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat pada hari ini Jumat. Tanggal 31 Desember 2021 yang bertempat di Aula Desa Cimerang menyelenggarakan kegiatan pembagian uang intensif bagi para kader yang ada di wilayah Desa Cimerang. Pembagian intensif ini merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah dengan tujuan untuk menunjang kinerja para kader dalam rangka bangun sinergitas dengan pemerintahan desa. Hal itu disampaikan Denny Hermansyah Kepala Desa Cimerang. Kepada Berita 7 Hari ini hari Jumat tanggal 31 Desember ada kegiatan pembagian insentif untuk kader PKK seluruh wilayah Desa Cimerang. Ini tersatat kader Desa Cimerang itu 101 bar. Nilai masih memang tidak terlalu tinggi tapi mesin harapan saya itu bisa menjadi barokah dan manfaat untuk para kader. Jadi anggaran-anggaran yang akhir tahun kebetulan untuk tahun baru juga kebetulan sekarang adalah ucak dari tahun 2021. Istilahnya memang untuk perayaan tahun baru saja. Mungkin harapan dari saya kader PKK ini khususnya seluruh wilayah Desa Cimerang ini menjadi tambah semangat, tambah termotivasi lagi untuk kedepannya di tahun yang baru 2022 bisa lebih untuk kegiatan kemasyarakatnya bisa lebih meningkat lagi. Adapun dana yang diberikan kepada para kader tersebut adalah dana yang diusulkan oleh pemerintahan desa untuk menunjang kinerja dan persyaratannya. Selain kader anggota limas, para ketua RT dan RW pun mendapatkan uang intensif yang sama. Dari Kabupaten Bandung Barat Yayat Wawar Kontributor Berita 7 melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.